Terima kasih telah menonton Lalu apa saja, jenis garis bawah jenis pupuk yang mengandung unsur harakalium, simak videonya sampai selesai ya, supaya sahabat tani, bisa lebih tahu, dan memahaminya Namun sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap saya mengupload video, sahabat-sahabat tani, yang pertama kali, mengetahuinya, terima kasih Kebutuhan pupuk yang mengandung unsur harakalium juga sangat dibutuhkan oleh tanaman Selain kebutuhan pupuk yang mengandung unsur haranitrogen dan fosfor, pupuk kalium dibutuhkan oleh tanaman, terutama untuk tanaman, buah-buahan, dan untuk tanaman sayur-sayuran Pupuk yang mengandung kalium ini, lebih tepat diberikan pada tanaman di fase generatif atau pembuahan, karena pupuk yang mengandung kalium, dapat membantu meningkatkan hasil panen dan pembentukan buah Di pasaran setidaknya, ada 4 jenis pupuk, yang mengandung unsur harakalium yang tinggi, dan berikut ini pupuk yang mengandung kalium dengan jumlah yang tinggi Pupuk yang mengandung unsur harakalium yang tinggi yang pertama yaitu pupuk KCL Pupuk KCL atau pupuk yang mengandung unsur harakalium klorida ini, tergolong jenis pupuk yang mengandung unsur harakalium yang tinggi Pupuk KCL sendiri, terbagi 2 macam, yaitu pupuk KCL 80, yang mengandung kalium sebesar 53%, dan KCL 90, yang mengandung unsur harakalium sebesar 58%, bentuk dari pupuk KCL, itu sendiri bentuk seperti kristal berwarna putih, dan merah Berikutnya yang kedua, jenis pupuk, yang mengandung unsur harakalium, yang tinggi yaitu, pupuk kalium nitrat, atau pupuk KN 03 Pupuk jenis ini, memiliki kandungan kalium dan juga, nitrogen, pupuk KN 03 Ini terbagi menjadi, 2 yaitu KN 03 putih, dan KN 03 merah Dimana pupuk KN 03 putih, ini memiliki kandungan, nitrogen sebesar 13%, dan kandungan unsur harakalium, sebesar 45%, pupuk KN 03 putih ini berbentuk kristal berwarna putih Sedang KN 03 merah, memiliki kandungan nitrogen sebesar 15%, dan kalium sebesar 14%, pupuk KN 03, ini juga berbentuk kristal, namun berwarna merah Pupuk jenis ini, cocok digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalium, untuk tanaman yang sensitif terhadap klorida Pupuk yang memiliki kandungan kalium yang tinggi Yang ketiga, yaitu pupuk kalium sulfat, atau pupuk ZK Pupuk ZK ini, terbuat dari campuran kalium klorida, dan belerang Pupuk ZK itu sendiri memiliki kandungan kalium 50%, dan sulfur 17%, pupuk ZK, berbentuk seperti tepung dan berwarna putih Pupuk jenis ZK ini, dapat dicampurkan, dengan jenis pupuk lainnya Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir Pupuk yang memiliki kandungan unsur hara kalium yang tinggi Yaitu pupuk Gandasil B Gandasil B, termasuk jenis pupuk, yang memiliki kandungan nitrogen sebesar 6%, fosfor 20%, dan kandungan kalium sebesar 30%, dan magnesium 3% Pupuk Gandasil B ini, berbentuk kristal berwarna putih dan, mudah larut dalam air Seperti halnya, jenis pupuk yang mengandung kalium lainnya Gandasil B ini juga, cocok untuk tanaman dalam fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan Dan ternyata manfaat pupuk kalium, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan pembentukan buah saja Masih banyak lagi, manfaat pupuk kalium yang lainnya Dan berikut ini, manfaat pada pupuk yang mengandung kalium Manfaat pupuk kalium, yang pertama yaitu dapat membantu mempercepat proses pembungaan maupun pembuahan Manfaat yang kedua pupuk kalium yaitu, membantu memperkuat daun, bunga, maupun buah pada tanaman, sehingga tidak mudah rontok Berikutnya, manfaat pupuk kalium yang ketiga, yaitu dapat membantu meningkatkan daya tahan, penyimpanan hasil panen, pada saat dipenyimpanan sehingga tidak mudah busuk Manfaat yang keempat pupuk yang mengandung kalium, yaitu dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman, sehingga tanaman lebih tahan, terhadap serangan hama dan penyakit lainnya Berikutnya, manfaat pada pupuk kalium yang kelima, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas hasil panen, mulai dari rasa, warna, bentuk maupun bobot hasil panen itu sendiri Dan manfaat pupuk kalium, yang keenam, yaitu dapat membantu dalam mengatur membuka dan menutup stomata daun, di dalam proses fotosintesis Selanjutnya, manfaat kalium, yang ketujuh, dapat membantu meningkatkan daya tahan tanaman di musim panas atau kemarau Berikutnya, manfaat pada pupuk kalium, yang kedelapan, yaitu membantu tanaman dalam proses pembentukan protein, dan karbohidrat pada tanaman Selanjutnya, manfaat pupuk kalium, yang kesembilan, yaitu dapat membantu mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman Dan, berikutnya, manfaat yang kesepuluh, pada pupuk kalium, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas pada hasil panen Dan yang kesebelas, manfaat pupuk yang mengandung unsur hara kalium, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas hasil panen, menjadi lebih berat, rasa lebih enak dan lebih segar Berikutnya, manfaat pupuk kalium yang ke-12, yaitu dapat membantu memperkuat batang tanaman, sehingga tanaman tidak mudah tumbang Selanjutnya, manfaat pupuk yang mengandung kalium yang ke-13, yaitu dapat membantu mengaktifkan enzim, untuk memproduksi karbohidrat Dan yang terakhir, ke-14 manfaat pupuk kalium, yaitu dapat membantu mengatur penyerapan CO2 Itulah tadi, empat jenis pupuk yang mengandung unsur hara kalium yang tinggi, dan manfaat kalium untuk pertumbuhan tanaman Semoga bermanfaat, untuk sahabat-sahabat tani, semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih